Terima kasih telah menonton! 1. Ford Tigaton Salah satu upaya pertama Amerika Serikat dalam merancang tank sendiri. Dirancang sebagai alternatif yang lebih murah dari Renault FT. Tank ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan bobot yang ringan. Dilengkapi dengan senapan mesin, Ford Tigaton dirancang untuk memberikan dukungan api langsung kepada infanteri. Meskipun sempat dipesan dalam jumlah besar, produksi masal tank ini dibatalkan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Desainnya yang sederhana dan inovatif untuk masanya, menjadikan Ford Tigaton sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pengembangan tank di Amerika Serikat. 2. LK-2 Sebuah tank ringan yang dirancang dan diproduksi dalam jumlah terbatas oleh Jerman pada tahun terakhir Perang Dunia Pertama. Meskipun tergolong sebagai tank ringan, LK-2 memiliki desain yang cukup inovatif untuk masanya. Tank ini memiliki kecepatan yang cukup baik dan manuverabilitas yang lumayan, membuatnya cocok untuk berbagai medan perang. Sayangnya, produksi masal LK-2 terhambat oleh berakhirnya perang, sehingga jumlah yang dihasilkan sangat terbatas. Meskipun begitu, LK-2 tetap menjadi salah satu contoh menarik dari perkembangan teknologi tank pada masa itu. 3. Skeleton Juga dikenal sebagai spider tank, adalah sebuah prototipe tank eksperimental yang dibangun pada tahun 1918. Desainnya unik, dengan rangka yang menyerupai kerangka, terbuat dari pipa besi yang disambungkan. Berbeda dengan tank-tank konvensional pada masanya yang memiliki bodi tertutup rapat, skeleton tank memiliki rangka terbuka yang memberikan tampilan yang sangat berbeda. Meskipun sempat menjalani uji coba, tank ini tidak pernah diproduksi masal, dan tetap menjadi sebuah eksperimen menarik dalam sejarah perkembangan tank. 4. Charpojo Merupakan salah satu upaya Perancis dalam mengembangkan kendaraan lapis baja selama Perang Dunia Pertama. Pijot, yang lebih dikenal sebagai produsen mobil, turut berkontribusi dalam industri pertahanan dengan merancang prototipe tank ini. Charpojo dikenal dengan desainnya yang inovatif pada masanya, meskipun sayangnya tidak pernah diproduksi masal. Desain ini menjanjikan performa yang baik dan mobilitas yang tinggi, namun berbagai kendala teknis dan prioritas produksi yang lain membuat proyek ini tidak dilanjutkan. Meskipun demikian, Charpojo tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan tank, menunjukkan upaya berbagai industri dalam menjawab tantangan perang dengan inovasi-inovasi baru. 5. Schneider CA-1 Tank pertama yang digunakan oleh Perancis selama Perang Dunia Pertama. Desainnya yang sederhana, berupa kotak baja di atas sasis traktor, membuatnya mudah diproduksi namun kurang lincah. Senjata utamanya adalah Meriam 75mm yang dipasang di bagian depan. Walaupun menjadi pionir dalam pengembangan tank, Schneider CA-1 sering dianggap kurang efektif dibandingkan dengan tank-tank generasi berikutnya, seperti Renault FT-17 karena kurangnya kemampuan manuver dan perlindungan. 6. Saint-Chamon Salah satu tank berat yang digunakan oleh Perancis selama Perang Dunia Pertama. Dikenal karena ukurannya yang besar dan persenjataan yang cukup kuat, Saint-Chamon dirancang untuk memberikan dukungan api langsung kepada infanteri. Meskipun begitu, desainnya yang berat dan kompleks membuatnya kurang lincah dibandingkan dengan tank-tank lain seperti Renault FT-17. Saint-Chamon menggunakan rantai trek yang luas untuk mendistribusikan bobotnya yang besar, namun tetap menghadapi tantangan dalam medan yang sulit. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, Saint-Chamon tetap menjadi salah satu contoh penting dari eksperimen dalam desain tank pada masa itu. 7. CLB-75 Prototipe kendaraan tempur lapis baja yang diproduksi di Amerika Serikat oleh CL Best's Traction Company. Tank ini menjadi salah satu pesaing awal dalam pengembangan kendaraan lapis baja di Amerika Serikat. Meskipun tidak mencapai produksi masal seperti beberapa tatang Eropa, CLB-75 memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi tank di Amerika. Desainnya yang unik dan percobaan-percobaan yang dilakukan pada tank ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang potensi kendaraan lapis baja dalam peperangan. 8. Little Willie Prototipe tank pertama di dunia yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1915. Dirancang sebagai respons atas perang parit yang menghambat pergerakan pasukan, Little Willie memiliki bentuk yang unik dan lapis baja tebal. Kendaraan ini bertujuan untuk menembus pertahanan musuh dan membuka jalan bagi infanteri. Meskipun memiliki kekurangan seperti kecepatan yang lambat dan mobilitas terbatas, Little Willie menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan kendaraan lapis baja dan membuka jalan bagi munculnya tank-tank modern yang kita kenal saat ini. Little Willie adalah bukti nyata bagaimana inovasi teknologi militer dapat mengubah cara berperang. 9. Delahai Landship Sebuah prototipe tank Pransis yang dirancang pada tahun 1918 oleh Amadeus Farlet dan Sabate. Desainnya unik dengan konsep kendaraan bersendi, memungkinkan fleksibilitas dalam bergerak di medan yang sulit. Tank ini juga dilengkapi dengan turret yang dapat berputar 360 derajat, memungkinkan penembakan ke segala arah. Sayangnya, Delahai Landship hanya berupa prototipe dan tidak pernah diproduksi masal karena perang berakhir sebelum proyek ini selesai. Meskipun demikian, desain inovatif dari tank ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teknologi tank pada masa itu. 10. Mendeleev Tank ini dirancang oleh Vasily Mendeleev, putra ilmuwan yang menciptakan tabel periodik. Berbentuk persegi panjang lengkap dengan senjata utamanya di bagian depan, menara senapan mesin yang dipasang di atap tepat di belakang bagian tengah, dan rel yang menonjol langsung dari bagian bawah badan tank dan dioperasikan oleh delapan orang. Namun, kendaraan itu tidak pernah dibangun karena sedikitnya dukungan yang diterimanya dari para pendukung atau pemerintah. Mendeleev bahkan mencoba membangun kendaraan itu sendiri, tetapi tidak pernah dimulai, menyebabkan desainnya hanya menjadi serangkaian rencana dan gambar. Tank, mesin perang yang mengerikan, namun juga simbol inovasi manusia. Perang Dunia Pertama mungkin telah berakhir, namun warisan tank-tank ini terus hidup hingga saat ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah panjang kendaraan lapis baja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.